Intro Ribuan ikan di Pulau Bidadari lompat ke daratan Ribuan ikan kecil di perairan Pulau Bidadari ke Pulauan Seribu melompat-lompat ke daratan pada selasa tanggal 20 bulan 12 2022 ini Intro Fenomena ini menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian KPKP Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati merupakan hal wajar Suharini menjelaskan dalam kondisi cuaca ekstrim endapan lumpur dari dasar laut naik ke permukaan akibat pergerakan air dari dasar laut yang disebut sebagai upwelling Begitu lumpur-lumpur naik ke atas kenapa kemudian ikan-ikan kecil yang berlompatan mati Karena dia nggak mampu bersaing Ujar Suharini saat dikonfirmasi Kamis tanggal 22 bulan 12 2022 ini Dikutip dari laman kkp.go.id upwelling adalah fenomena yang menyebabkan air permukaan laut lebih hangat dan kurang nutrisi Kondisi ini menyebabkan kurangnya oksigen yang dibutuhkan oleh ikan di dalam air Kekurangan oksigen di lautan itu pula yang menyebabkan kumpulan ikan terdampar di daratan wilayah perairan Kepulauan Seribu Pada tanggal 29 November 2022 Menurut Suharini Tim dari suku dinas KKKP Kepulauan Seribus Telah mendatangi lokasi untuk mengambil sampel ikan dan menguji air Dia menyebut hasil uji kualitas air Menyatakan ada kelebihan konsentrasi nitrit di air Secara uji kualitas airnya itu memang ada yang berbeda Lebih tinggi gitu ya Itu kalau enggak salah kandungan nitritnya imbuh dia Ada dua komponen saya lupa Kalau enggak salah sama PH sambung Suharini Di sisi lain fenomena alam tersebut banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar pesisir Untuk menangkap ikan yang terdampar di daratan Pulau Bidadari itu Suharini pun memastikan bahwa ikan-ikan kecil itu yang terdampar aman untuk dikonsumsi Lantaran tidak mengandung zat berbahaya Sesungguhnya kalau dari ikannya sendiri itu aman dikonsumsi Karena tidak ditemukan zat apapun Ucapnya Ada pun video mengenai ribuan ikan terdampar di Pulau Bidadari ini viral di media sosial Yang salah satunya diunggah oleh Dalam video tersebut tampak ikan melompat-lompat di pinggir dermaga Sejumlah warga yang berada di sana juga terlihat memunguti ikan-ikan kecil yang berkaparan Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya